5 pantangan proses pengelupasan sulam alis yang perlu diikuti. Alis akan membingkai wajah seorang wanita dan juga menonjolkan kecantikan alaminya. Alis yang dibentuk dengan sempurna bisa memberi kesan wajah lebih mudah dalam waktu singkat. Saat ini tren bentuk alis yang sedang berkembang di kalangan para pemerhati fasion dunia adalah alis yang tampak tebal alami. Era kejayaan model alis tipis seperti garis pensil sudah lewat. Selain membuat wajah tampak pucat, model alis tersebut membuat wajah pemiliknya semakin tua. Membentuk alis dengan cara mencukur, mencabut atau menggunakan wax tentunya sudah biasa. Banyak orang yang menggunakan cara membentuk alis natural dengan pensil alis. Cara alami menebalkan alis dengan bahan alami. Atau melakukan manfaat mencukur alis untuk mendapatkan bentuk alis yang memesona. Akan tetapi semua cara tersebut jika tidak bersifat sementara maka memerlukan waktu yang lama untuk menunjukkan hasilnya, dan ada bahaya mencabut alis mata sampai habis. Bahkan bentuk yang dihasilkan dari tato alis tidak tampak alami. Hanya berupa lengkungan tinta saja. Dengan teknik sulam alis, Anda bisa mendapatkan bentuk alis lebat dan cantik hanya dalam waktu singkat dan juga dapat bertahan lama. Apa itu sulam alis? Penyebab alis tipis yang tidak bisa diatasi dengan cara menebalkan alis secara alami seperti cara melebatkan alis dengan madu atau menggunakan manfaat seledri untuk alis dapat diatasi dengan metode sulam alis. Sulam alis adalah sebuah proses di mana pigment berwarna ditambahkan pada kulit alis untuk mengisi ruang yang kosong di antara bulu alis agar memberi tampilan alis yang penuh dan tanpa celah. Teknik ini juga sangat bagus untuk menebalkan alis yang sudah ada atau membuatnya berwarna lebih gelap dan membuat alis lebih menonjol. Sulam alis juga dikenal dengan nama tato kosmetik. Sulam pigment. Sulam alis 3D. Atau mikroblading dan merupakan cara membentuk alis tanpa dicukur serta cara menyerah percantik alis. Yang praktis. Secara teknis. Sulam alis merupakan sebuah bentuk lain dari tato. Namun dalam prosesnya melibatkan implan pigment di bawah permukaan kulit dengan menggunakan jarum. Kecil sekali pakai sehingga tampak seperti helayan rambut kecil-kecil seperti alis. Tujuannya untuk memberikan alis yang tipis penampilan yang mengesankan ketebalan dan volume pada alis secara semi-permanen. Tidak seperti tato yang tintanya menembus lepisan dermis kulit dan karenanya bersifat permanen. Sulam alis hanya bertahan maksimal selama 2 tahun saja dengan beberapa kali proses touch-up. Proses sulam alis. Untuk Anda yang biasa melakukan cara alami menebalkan alis dan cara cepat menumbuhkan alis setelah dicukur, sulam alis bisa menjadi solusi yang tepat. Langkah-langkah proses sulam alis yang dilakukan pada umumnya seperti berikut ini. Ahli sulam alis akan membersihkan garis alis dengan menghilangkan alis yang berantakan untuk memudahkan gambaran bentuk alis yang paling sesuai dengan wajah Anda. Proses ini akan memakan waktu sekitar 30 menit. Setelah menentukan gambar alis yang cocok, proses selanjutnya adalah mengoleskan krim anastasi pada alis dan menunggu selama 30 menit lagi untuk memastikan anastasinya bekerja. Setelah krim anastasi bekerja dan kulit terasa kebas, proses pengerjaan sulam alis menggunakan embroid dari pen dan tinta herbal akan dilakukan kurang lebih selama 1 jam berikutnya. Gambar berupa garis-garis alur yang dilakukan pada bagian kulit terluar atau epidermis. Embroid dari pen adalah alat yang berbentuk seperti pena yang memiliki motor penggerak di dalamnya dan bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai keinginan. Tinta khusus ditempatkan di ujung pena dengan warna yang sesuai dengan alis asli. Keseluruhan proses sulam alis kira, kira membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Proses touch-up hanya dapat dilakukan dalam waktu minimal 28 hari. Karena proses generasi kulit pada umumnya membutuhkan waktu selama itu. Lebih baik lagi jika Anda bisa menundanya hingga 6 minggu. Setelah mengelupas, warnanya dapat memudar sekitar 20-50 persen, terkadang lebih dari itu. Penyerapan warna juga akan berbeda pada setiap warna kulit. Beberapa akan menyerap lebih baik daripada warna kulit lainnya. Daya tahan sulam alis sebenarnya bervariasi sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Sulam alis pada kulit berminyak akan memerlukan waktu lebih cepat untuk memudar. Karena minyak alami yang ada pada wajah dan juga karena terjadinya pengelupasan sel kulit mati yang lebih cepat pada kulit berminyak. Dengan demikian, sulam alis pada kulit berminyak akan pudar lebih cepat daripada jenis kulit lainnya. Pantangan selama proses pengelupasan sulam alis Alis yang telah mengalami proses penyulaman harus dirawat dengan seksama terutama pada masa awal. Setelahnya, perawatan ini diperlukan agar sulam alis yang telah dilakukan tidak menjadi rusak. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat setelah melakukan sulam alis selama satu minggu. Pertama, di mana merupakan fase ketika terjadi proses pengelupasan sulam alis tersebut, yaitu 1. Tidak terkena air Lakukan cara membasu wajah dengan hati-hati agar tidak mengenai area alis selama seminggu. Pertama, alis yang baru disulam tidak boleh sampai terkena air. Anda dapat kembali mencuci muka dengan bebas setelah melewati waktu seminggu. 2. Bagian alis yang terkelupas pada dasarnya bukan kulit Anda. Melainkan tinta yang tidak terserap kulit dan menggumpal serta mengering dan mengelupas. Pengelupasan ini biasanya dimulai pada hari keempat. Hindari berkeringat atau apapun yang dapat menyebabkan alis terkena air. 2. Jauhkan produk perawatan wajah Sama halnya dengan air. Alis yang baru disulam juga tidak boleh terkena produk perawatan wajah karena akibatnya bisa terjadi iritasi. Selain itu, alis juga tidak boleh digosok, terlebih lagi secara kasar dan keras. Gunakan make up seminimal mungkin. Hindari make up mata dan gunakan krim antiseptik yang diberikan untuk perawatan alis setelah disulam. 3. Jangan dikelupas Alis akan mulai terasa gatal beberapa hari setelah sulam alis tersebut. Yang menandai dimulainya proses pengelupasan sulam alis. Alis juga akan mengelupas perlahan-lahan. Namun Anda tidak disarankan untuk mengelupasnya sendiri. Ini merupakan proses yang wajar setelahnya dan biarkan kulit mengelupas alami. Pemaksaan pengelupasan akan membuat alis tidak rata warnanya dan juga berbeda bentuk. 4. Hindari alergi Selama masa transisi atau proses pengelupasan sulam alis, hindari untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan alergi. Hal ini penting agar Anda dapat membedakan efek yang timbul setelah sulam alis dengan efek yang timbul karena alergi. Jika Anda mengonsumsi makanan penyebab alergi dalam waktu yang bersamaan, maka akan sulit untuk menentukan reaksi kulit yang terjadi apakah disebabkan karena alergi makanan atau karena bahan dari proses sulam alis tersebut. 5. Jangan menggaruk Sama seperti pantangan pada proses pengelupasan sulam alis yang lain. Menyentuh alis tidak disarankan sama sekali. Terlebih lagi menggaruk alis yang sangat tidak dibolehkan. Karena merusak bentuk dan tinta hasil sulam alis tersebut. Mungkin alis Anda akan terasa gatal setelahnya. Tapi usahakan untuk menahan keinginan menggaruk agar tidak merusak bentuknya. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai sulam alis. Beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan sulam alis penting untuk Anda perhatikan karena akan mempengaruhi kesuksesan dan kelancaran proses sulam alis tersebut. Ketahui bentuk alis yang diinginkan. Apakah Anda memiliki bentuk alis yang biasa digunakan sehari-hari? Apakah Anda lebih suka bentuk alis yang melengkung ataukah cenderung lurus? Sebelum melakukan sulam alis. Penting untuk mengetahui apa bentuk yang Anda inginkan dan cocok dengan wajah Anda. Jika Anda benar-benar tidak mengetahui bentuk alis yang cocok untuk wajah Anda. Maka Anda bisa meminta bantuan ahli kecantikan di klinik tempat sulam alis untuk memetakan atau menggambar bentuk alis yang cocok dengan wajah Anda sebelum melakukan sulam alis. Lanjutkan prosedur sulam alis hanya jika Anda merasa puas dengan pilihan bentuk alis tersebut. Memilih Teknik Sulam Alis Teknik sulam alis telah banyak berkembang dan diperbaiki dari tahun ke tahun. Anda dapat melihat berbagai perbedaan teknik tersebut di klinik yang dikunjungi. Semakin baru teknik yang digunakan, hasilnya akan tampak semakin alami, namun tentunya harga juga akan semakin tinggi. Anda juga dapat mencoba manfaat kemiri untuk alis, manfaat baby oil untuk alis, dan manfaat minyak zaitun untuk alis jika tidak ingin mencoba sulam alis untuk cara memanjangkan alis secara alami. Sediakan waktu untuk pemulihan. Sebelum menentukan teknik sulam alis, pastikan Anda telah memiliki waktu yang lumayan lowong. Sebab pemulihan sulam alis memakan waktu hingga sekitar satu minggu dan juga warna alis akan menjadi sangat gelap hingga menarik perhatian orang lain. Kosongkan jadwal Anda dari acara-acara besar yang mengharuskan bertemu banyak orang agar dapat menghindari perhatian dan pertanyaan ekstra mengenai kondisi alis Anda selama minggu pertama setelah sulam alis. Jangan lakukan kegiatan yang membuat alis terkena air karena warnanya bisa luntur dengan cepat. Persiapkan untuk touch up Akan ada sesi tambahan untuk touch up sulam alis dalam waktu sebulan setelah prosedur pertama. Pada dasarnya ini adalah proses yang sama seperti yang pertama. Jadi juga membutuhkan satu minggu untuk menyembuhkan kulit. Ada pula cara sulam alis sendiri di rumah yang mungkin bisa Anda coba. Harus dilakukan oleh ahlinya. Alis yang disulam merupakan cara merapikan alis tanpa dicukur dan cara merapikan alis yang masih dapat digolongkan kepada tato wajah. Jadi Anda harus memperhatikan dengan seksama portfolio atau rewayat kerja para ahli sulam alis dan pastikan bahwa mereka benar-benar berkompeten dan juga bersertifikat. Anda tidak lagi perlu melakukan cara mencukur alis dengan silet atau bersusah payah mencari cara menumbuhkan alis yang rontok. Harganya sedikit mahal. Para ahli sulam alis perlu melakukan banyak pelatihan untuk dapat memulai mengaplikasikan sulam alis pada klienta. Dan proses pelatihan tersebut saja dapat menguras tenaga serta emosi sehingga memerlukan mata yang baik untuk detail dan ketepatan. Peralatan yang dibutuhkan juga lumayan mahal karena semuanya harus bersih dan aman. Dengan biaya yang diperlukan berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta untuk sekali pengerjaan. Termasuk proses touch up gratis setelah proses pengelupasan. Hasil sulam alis yang dilakukan dengan baik dapat membawa banyak hasil positif dan kemudahan bagi mereka yang mencobanya. Waktu merias diri akan menjadi jauh lebih singkat dari biasanya. Dan jauh lebih praktis karena tidak perlu menggambar alis setiap kali hendak keluar rumah. Yang terpenting adalah jika Anda telah melakukan sulam alis. Maka Anda benar-benar mengikuti setiap anjuran dan pantangan saat pengelupasan sulam alis agar mendapatkan hasil yang prima. Karena biaya yang dibutuhkan cukup mahal. Maka diperlukan kewaspadaan untuk memilih tempat sulam alis yang benar-benar representatif dan bisa dipercaya. Bila perlu, minta ahli sulam alis untuk menunjukkan before dan after hasil kreasi mereka. Serta carilah rekomendasi dari mana saja mengenai tempat yang akan Anda pilih. Inilah lima pantangan proses pengelupasan sulam alis yang perlu diikuti. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa.